Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Sahabat seagama dan setanah air Dimanapun kalian semua berada Yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bulan Syakban berada diantara bulan Rajab dan bulan Ramadan Bulan ini terdapat beberapa keutamaan Lantas apa saja keutamaan bulan Syakban Syakban dalam bahasa Arab berarti dari kata Syiab Yang artinya jalan di atas gunung Bulan ini kemudian menjadi kesempatan bagi umat muslim Untuk melakukan ibadah dan memperkuat keimanan Di dalam bulan Syakban terdapat sejumlah keutamaan Baik peningkatan kualitas kehidupan di dunia maupun keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berikut ini lima keutamaan bulan Syakban Yang pertama Bulan Nisfu Syakban Keistimewaan utama bulan Syakban terletak pada pertengahannya Atau disebut sebagai Nisfu Syakban Secara harfiah Istilah Nisfu Syakban berarti hari atau malam pertengahan bulan Syakban Atau tanggal 15 Syakban Pada bulan ini umat muslim dapat memanfaatkannya dengan sebaik baik mungkin Hal yang dapat dilakukan di bulan tersebut adalah berpuasa di hari Nisfu Syakban Dan memperbanyak solat di malam harinya Terkait hal tersebut telah diriwayatkan dalam hadis yang syahih Jika tiba malam Nisfu Syakban Maka solatlah sunnah pada malam harinya Malam 15 dan berpuasa sunnah pada siang harinya Ke 15 Hadis Riwayat Ibnu Majah Hadis Riwayat Ibnu Hibban Disebutkan bahwa pada bulan Nisfu Syakban Allah SWT akan mengampuni seluruh penduduk dunia Kecuali orang yang menduakan Allah Serta orang yang menyimpan masa dengki Allah merahmati para hambanya Di malam Nisfu Syakban Maka ia mengampuni semua makhluknya Kecuali orang yang musrik Dan seorang muslim yang ada permusuhan Kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain Karena urusan duniawi Hadis Riwayat Ibnu Hibban At-Tabrani Dan Al-Bayhaqi Makna dari hadis ini adalah Allah menghususkan malam Nisfu Syakban Dengan sebuah keistimewaan Yaitu Allah merahmati para hambanya Yang beriman dengan rahmat yang khusus Allah mengampuni untuk sebagian kaum muslimin Sebagian dosa mereka Dan mengampuni untuk sebagian kaum muslimin Semua dosa mereka Sedangkan orang kafir dan musyrik Maka Allah tidak akan mengampuninya Begitu pula dengan seorang muslim yang ada permusuhan Kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain Karena urusan dunia Oleh karenanya Hendaklah masing-masing kita memperbaiki hubungan dengan saudara sesama muslim Dan hendaknya masing-masing dari kita memaafkan Berlapang dada Dan mengeluarkan serta membuang iri dan kebencian dari kita semua Dengan itu Semoga Allah merahmati kita Dengan mengampuni dosa-dosa kita Yang kedua Bulan diangkatnya amal ibadah umat manusia Syakban merupakan bulan diangkatnya amal ibadah seluruh umat manusia yang ada di bumi Lalu diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hal tersebut berdasarkan pada hadis yang direwayatkan dari Usman bin Zaid Ia berkata Katakanlah wahai Rasulullah Aku tidak pernah melihat engkau berkuasa selama sebulan Dari bulan-bulannya selain di bulan Syakban Nabi SAW bersabda Bulan Syakban adalah bulan dimana manusia melulai lalai Yaitu diantara bulan Rajab dan bulan Romadho Bulan tersebut adalah bulan dinaikannya berbagai amalan kepada Allah Prop semesta alam Oleh karena itu Aku amatlah suka untuk berkuasa ketika amalku dinaikan Hadis riwayat Daud dan An-Nasya'i Ibnu Birjaimah Musahih sekalian hadis ini Dalam kitab Sunan An-Nasya'i disebutkan hadis Tentang diangkatnya amalan seseorang pada bulan Syakban Tersebut dinilai Hasan Sebagai mana termuat dalam At-Talik Rahib Ketiga bulan yang diapit dua bulan mulia Syakban merupakan bulan yang diapit oleh dua bulan mulia Yakni Rajab dan Ramadan Namun karena berada diantara keduanya Terkadang bulan Syakban justru terlupakan Rasulullah SAW bersabda Bulan Syakban adalah bulan yang biasa dilupakan orang Karena letaknya antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasya'i Yang keempat turunnya ayat perintah berselawat kepada Nabi Pada bulan Syakban Terdapat bagian peristiwa Salah satunya adalah turunnya ayat Al-Quran Yang menganjurkan membaca selawat kepada Rasulullah SAW Ayat tersebut terdapat pada surat Al-Ahsyab ayat 56 Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi Hai orang-orang yang beriman Berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Quran surat Al-Ahsyab ayat 56 Yang kelima Puasa bulan Syakban disenangi Rasulullah Pada bulan Syakban Rasulullah SAW Senantiasa melaksanakan puasa Terkadang Rasulullah SAW Berpuasa Syakban Lalu menyambungnya dengan puasa di bulan Ramadan Hal tersebut disampaikan oleh Syedah Aisyah Bulan yang paling disenangi Rasulullah Untuk berpuasa sunnah Di dalamnya adalah Syakban Kemudian beliau menyambungnya dengan puasa Ramadan Hadis riwayat Ahmad Abu Dawud dan Amnasya'i Bahkan Rasulullah SAW Terkadang berpuasa Syakban sebulan penuh Dan terkadang beliau berpuasa di sebagian besar bulan Syakban Seperti diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Baiklah saudaraku sekalian Itu tadi sedikit pencerahan bagi kita semua Supaya dapat kita praktekkan Di kegiatan kita sehari-hari Semoga Allah senantiasa selalu membimbing Dan mengarahkan kita ke jalan yang ia ridui Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh